Sementara itu Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta Anies Baswedan mendeklarasikan bakal cawapres dari koalisi perubahan untuk Pilpres 2024 mendatang. Namun AHY mengingatkan deklarasi sebaiknya dilakukan tidak terburu-buru. Kita sudah serahkan itu dan biarkan beliau yang nanti akan menentukan. Dan kami sama-sama sedang terus bekerja, terus mematangkan sehingga pada saatnya momentum itu datang kita tidak berharap hanya sekedar deklarasi atau sekedar memformalkan koalisi. Lalu setelah itu goyang lagi, setelah itu tidak jelas lagi. Kita ingin begitu sudah dideklarasikan, begitu sudah diumumkan, maka tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau diskusi yang lain selain strategi pemenangan Pilpres maupun pemilihan anggota legislatif. Di sinilah kami ingin segera, tapi juga tidak ingin terburu-buru dalam arti gerasa gerusu dan tidak matang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.